selamat menikmati ya ini udah siapin videonya jadi kita nonton ya mudah-mudahan kalian nonton sampai habis menemaniin gue, kalau kalian nonton sampai habis gue jadi semangat, kalau penontonnya banyak juga gue semangat, kalau sedikit kadang sedih pada kemana ya kalian ya, gue pada gak nonton tapi biasanya kalau acara TV itu penonton gue banyak banget ya kenapa ya seru kali ya jadi yaudah, kita nonton acara yang farel dulu nih di acara kilau konser farel prayoga semakin di hati ya, oke let's go let's jump kalian mungkin udah pernah nonton langsung ya gue belum ganteng banget tuh wah ini biasanya lagu closing ini wah langsung masuk dong lagu magic ini satu ini gokil yang satu gue tau yang di sebelah mana sini ya ini ini bunda Rita Sugiarto karena gue udah nonton juga ini siapa ini sebentar sebentar sapose sapose mak gokil keriting kayak yang effortless ya nyanyi yang bahkan mulutnya enggak enggak ya wah biasa gitu tapi keluar suaranya tinggi banget ku berharap ku berharap engkau mengerti nah bunda Rita nih suaranya ya enggak hati ini oke dia kasih improvisasi oke dia gunakan improvisasi untuk liriknya oh ini ike bukannya wajahnya wah bener ike nurjana hampir gak ngenalin gue nah kalau bukan orang Jawa kelihatan jadi lagu koplo dangdut dangdut koplo yang lagu Jawa itu kalau bukan orang Jawa itu kelihatan banget bedo kayak gue deh kalau ngomong Jawa suka aneh kan bedo jadi enggak enggak pulen banget itu sih makanya keren sih yang lagu-lagu apalagi yang pas orang-orang Jawa yang menyanyikan ya jadi lebih pakemnya itu dapet banget kayak farel orang-orang Jawa kurang dapet Jawa kurang dapet Jawa aja ya kurang pulen ya kurang pulen ya tapi tekniknya gokil mbak Ike gue suka sih lagu-lagunya Ike nurjana gila diapet sama bintang-bintang diva-diva jaman dulu nih Rita Sugiharto Ike nurjana go salah tuh ada misplaced disitu tadi ikan terjadanya agak ragu-ragu dia tadi mau masuk suaranya enggak jadi karena Bunda Rita sudah ambil partnya jadi tadi kayaknya mau bareng tapi kenapa Ike mengurungkan niatnya asik lihat-lihat tangan Bunda Rita selalu gue tadi nonton yang kerinduan wah itu dipegangin terus sama kayak gini nih dipegangin dulu si parelnya tuh kayaknya enggak pengen lepas dari si parel Bunda Rita mentalnya udah dapet parel diganding lagi tuh mereka coba masuk liriknya tuh pake improvisasi terutama Bunda Rita terus tadi improvisasi dari Ike hanya ada parel jadi parel yang bingung yang di tengah dia coba mengimbangi parel mau coba mengimbangi pakemnya karena si parel kan punya pakem sendiri cara membuatkan ojo dibandingnya oh my god tapi keren sih keren ini gue suka oh abis oh think that's it guys think that's it jadi ya ojo dibandingnya gue enggak tau dengan kalian gue sampe sekarang sih masih masih oke-oke aja gitu kan belum bosan sih memang di awal tuh yang wah ini banget sih lo ojo dibandingnya itu bener-bener kayaknya kalau enggak denger sehari itu kayaknya ada yang aneh kalau sekarang lebih ke bosan sih enggak itu masih oke masih oke masih bisa gue terima gue denger lagi masih oke tapi yang memang eforian juga yang seperti di awal tuh kan yang memang wow jadi banding itu bener-bener ger banget ya sekarang lebih ke oke asik gitu kan asik aja dan apalagi kalau ternyata ada penyanyi lain yang akan mencoba membawakan lagu ini kadang penasaran jatohnya kan gimana nih bagus enggak bagus enggak gitu kadang ya secara tidak langsung kita suka apa ya bukan bermaksud untuk membandingkan tapi secara tidak langsung kadang-kadang kita suka wah kalau Farel akan begini nyanyinya nih kalau Farel akan begini nih suka begini suka muncul tapi ya siapapun penyanyinya mereka punya ciri khasnya masing-masing dan patut untuk kita support dan kita hargai dan apalagi disini yang nyanyi adalah senior-senior sebelum ada Farel ini mereka sudah merajai musik-musik ini ya muncul di TV radio dan lain sebagainya well ya berbahagialah buat Farel seneng Pak Demomo seneng banget Farel bisa ada banggung bersama mereka yang orang-orang luar biasa so I think that's it thank you everyone for watching dan sampai ketemu di video yang lainnya jadi jangan kemana-mana ya it's a wrap bongkus selamat menikmati